Intro Global Studio Center Seri Arduino 59 Modul sensor kemiringan bola Jika kita ingin mendeteksi ketika ada sesuatu yang dipindahkan, dimiringkan, atau diguncang tanpa perlu pusing dengan kerumitan akselerometer, sensor kemiringan bola mungkin merupakan pilihan termurah. Intro Overview Sensor kemiringan bola lebih merupakan saklar yang dapat mendeteksi gerakan dasar, orientasi, atau kemiringan. Saklar ini dirancang sedemikian rupa, sehingga tingkat kemiringan yang cukup membuat atau memutuskan sambungan listrik. Sinyal seperti itu dapat digunakan sebagai indikator, atau dapat digunakan untuk menghidupkan atau mematikan sesuatu. Sensor ini kecil, murah, mudah digunakan, dan tidak pernah aus. Kesederhanaan sensor ini membuat sensor ini populer untuk digunakan dalam mainan, gadget, robot, dan perangkat lain yang fungsinya tergantung pada kecenderungan. Inilah sebabnya mengapa sensor ini kadang-kadang disebut akselerometer orang miskin. Meskipun semua sensor kemiringan bekerja hampir sama, ukuran dan spesifikasinya mungkin sedikit berbeda. Berikut adalah spesifikasi sensor kemiringan bola. Sensor kemiringan versus akselerometer Meskipun tidak seakurat atau sefleksibel akselerometer, sensor kemiringan dapat mendeteksi gerakan atau orientasi dengan cukup baik. Keuntungan lain menggunakan sensor kemiringan adalah dapat digunakan sebagai sensor yang berdiri sendiri. Akselerometer, di sisi lain, mengeluarkan tegangan digital atau analog yang harus dianalisis dengan sirkuit tambahan. Bagaimana sensor kemiringan bola bekerja? Sensor kemiringan bola biasanya terdiri dari tabung logam, dengan bola logam kecil yang berputar di dalamnya. Salah satu ujung rongga memiliki dua elemen konduktif, atau kutub. Sensor dirancang sedemikian rupa, sehingga tingkat kemiringan yang cukup memungkinkan bola menggelinding, membuat atau memutus sambungan listrik. Saat sensor tegak, bola menyentuh kutub dan membuat sambungan listrik. Dan ketika sensor dimiringkan, bola menggelinding dari kutub dan sambungan terputus. Mengetes sensor kemiringan bola Menguji sensor kemiringan bola sangat sederhana. Letakkan multimeter dalam mode uji kontinuitas, dan sentuh prop kedua kabel. Kemudian, miringkan untuk menentukan sudut di mana saklar membuka dan menutup. Saat menunjuk ke atas, saklar ditutup, atau kontinuitas penuh. Saat menunjuk ke bawah, saklar terbuka, atau tidak kontinuitas. Berikut adalah komponen material yang diperlukan. Satu Arduino Uno Board Satu kabel USB Com Tiga kabel jumper male to female Satu sensor saklar kemiringan bola Sebelum melakukan instalasi material Pastikan melakukan checklist komponen material Pastikan melakukan pengetesan terhadap komponen material Untuk memastikan kondisinya baik Instalasi material Bisa dilihat pada gambar berikut Buka software aplikasi Arduino IDE Pilih Arduino Uno sebagai mikro kontroler Pilih Arduino Uno sebagai mikro kontroler Pilih menu Board Pilih dan tekan menu Arduino Uno Sekarang, Arduino Uno sebagai mikro kontroler Koneksikan papan Arduino yang sudah terinstall rangkaian Ke laptop atau komputer Dengan kabel USB Com Terima kasih kerana menonton! Pastikan komport Enable. Tekan menu Tools. Pilih menu Port. Pilih dan tekan COM3. Sekarang papan Arduino terkoneksi ke COM3. Nomor komport bisa saja berbeda untuk beberapa komputer atau laptop. Silahkan dicek pada Device Manager. Berikut adalah koding sederhana pembacaan sensor kemiringan bola. Koding ini cukup jelas. Awalnya dua konstanta didefinisikan yang menyatakan pin Arduino yang sensor kemiringan dan built-in LED terhubung. Dalam pengaturan, pin sensor dikonfigurasi sebagai input, sedangkan pin LED dikonfigurasi sebagai output. Juga pull-up internal diaktifkan untuk pin sensor. Dalam loop, LED built-in aktif jika pin sensor high, jika tidak dimatikan. Sketsa ini cukup pendek, berfungsi dengan baik, namun ada masalah. Jika kita melihat LED saat memiringkan sensor, kita mungkin melihatnya berkedip. Itu karena sesuatu yang disebut beralih boncing. Apa itu switchbounds? Dan bagaimana mengatasinya? Saat sensor mengarah ke atas, bola menggelinding ke tiang. Dan menyingkatnya. Bertindak sebagai lemparan saklar. Di dunia yang ideal, jika kita menghubungkan ini ke penganalisa sinyal, kita akan mendapatkan sinyal yang akan terlihat sebagai berikut. Begitulah cara kerja sensor kemiringan bola. Dan itulah yang dipikirkan kebanyakan orang. Namun, pada kenyataannya lebih terlihat seperti ini. Idealnya, kontak harus instan. Sebaliknya, bola memantul sedikit, membuat kontak terbuka. Tertutup, terbuka, tertutup, dan seterusnya. Ini murni fenomena mekanis yang dikenal sebagai switchbounds. Seperti menjatuhkan bola-bola memantul sebelum akhirnya mendarat di tanah. Jadi, sinyalnya naik turun beberapa kali sebelum akhirnya stabil. Ini dilakukan selama periode waktu T. Sementara periode waktu ini sangat cepat, dan tampaknya hampir seketika bagi kita, tetapi untuk Arduino, ini adalah periode waktu yang sangat lama. Itu dapat mengeksekusi beberapa instruksi dalam periode waktu itu. Proses menghilangkan bouncing saklar disebut debouncing, yang dapat dicapai secara terprogram. Biasanya, pemantulan saklar terjadi dalam jendela 50 milisecond. Jadi, penundaan 50 milisecond setelah perubahan saklar terdeteksi sudah cukup untuk menghilangkannya. Seketsa atau koding bisa dilihat pada link berikut. Penjelasan koding Seketsa dimulai dengan mendeklarasikan pin Arduino, yang terhubung dengan sensor kemiringan dan LED bawaan. Tiga bilangan bulat yaitu LED state, tilt state, dan last tilt state, didefinisikan untuk menyimpan status LED saat ini. Pembacaan saat ini dari sensor, dan pembacaan sebelumnya dari RASP sensor. Di area global yang sama, dua variable didefinisikan untuk menyimpan peristiwa kemiringan terakhir dan waktu dibounce. Perhatikan bahwa variable-variable ini adalah long, yang tidak ditanda tangani karena waktu atau diukur dalam mili detik. Dengan cepat, menjadi angka yang lebih besar, dan melebihi bilangan bulat. Pada bagian setup, sama seperti sebelumnya, di mana kita mengkonfigurasi pin sensor sebagai input, dan pin LED sebagai output. Dan aktifkan pull up internal untuk pin sensor. Dalam loop, pertama-tama kita membaca status sensor kemiringan dan memeriksa apakah status ini berbeda dari status kemiringan terakhir, baik karena kemiringan atau noise. Jika berbeda, kita mencatat peristiwa perubahan status ini dengan menyimpan waktu saat ini. Untuk tujuan ini, kita menggunakan fungsi milis, yang melacak waktu yang telah berlalu sejak papan Arduino mulai menjalankan program saat ini. Selanjutnya, kita lihat apakah sensor berubah statusnya dalam jendela 50 milisecond, atau di bounce delay. Jika tidak, berarti sensor memang miring, dan bukan karena saklar boncing. Kemudian kita mengaktifkan LED, dan menyimpan status kemiringan terakhir, sehingga kita dapat mempertahankan perhitungan berjalan. Tulis sketsa atau koding pada lembar kerja Arduino. Tekan tombol centang, dan simpan file koding tersebut. Ketik nama file untuk menyimpan koding. Tekan tombol centang, dan simpan file koding tersebut. Ketik nama 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 file koding tersebut. Kompiling selesai. Tekan tombol panah kanan untuk upload. Proses uploading sedang berjalan. Upload sketsa atau koding ke Arduino Uno selesai. Tekan tombol serial monitor untuk menampilkan datanya. Berikut adalah hasilnya. Perhatikan bahwa lampu LED warna hijau akan menyala ketika sensor posisinya tegak. Dan lampu LED hijau akan mati ketika posisi sensor miring atau mendatar. Terima kasih telah menonton!